Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kita balik lagi di acara konten NgobSan Ngobrol Sandoi Tadi kan lu yang terakhir itu review manfaat ya ada ya Yang lu udah ganti segala macam asesoris Tapi gak cuman ganti gitu maksudnya Iya lebih ke manfaatnya Lu tau manfaatnya apa makanya lu ganti Iya Gak cuman karena wah keren nih gue pakai ini Iya bener bener banget Gue ambil contoh eksempel satu ya Contoh satu Kayak sok belakang deh Sok belakang kita tau nih sok belakang eros kayak gimana Jedak-jeduk pastinya apalagi pas lagi bantingan gitu ya Apalagi Lu emas kalo malem jedak-jeduk Kalo itu lain Kalo itu si Rangga kak Itu gerdian ya Itu pergawean ya Jadi jedak-jeduk gitu ya Bantingannya gak enak lah gitu keras Apalagi dengan postur tubuh bisa dibilang Gue kan kurus gini ya Punya postur tubuh burus Bandingannya keras Otomatis ribon dia ke bawah ini Kompresinya makin gak ada Makin gak ada Jadi otomatis Keras-keras Iya Jadi gak ada ribon dia buat balik ke atas gitu Jadi otomatis keras Itu makanya gue ganti Yang bisa untuk disetting Untuk hard atau soft atau medium lah Dari Untuk ribonnya dia lah gitu Untuk kompresinya Itu makanya gue ganti Itu kan salah satu manfaat yang bisa dibilang Menurut gue penting banget Untuk gue kenyamanan berkendara Ini gak cuma sekenal ganti Jadi ada manfaatnya lah Jadi kan Ya mungkin Ada orang kayak Gue mau modif Mau ganti ini Tapi Jadi dia gak ada manfaatnya Dan dia cuma tau keren Iya bener Banyak-banyak banget Itu biasanya yang orang-orang berpikiran head-down sih Iya Dia mau head-down Dengan Dengan Part yang Dia gak ada manfaatnya Dan part itu yang paling gue menyes Gawai Iya Paham gue Mirip sama yang ori Tapi Gue mending belinya Contoh misalnya Warnanya goldit Saya pakai Seeker Olin Padahal ininya Padahal man Sumpah Gak maksud gue pikir-pikir Lu yang Kalau daripada kayak gitu Gue saran sih Lu sabar-sabar dulu aja Ngumpulin Bisa lu Beli yang lebih baik Dari itu gitu Daripada lu buang-buang duit Iya Lu tau ini murah Part Modifikasinya Lu tau ini murah Aksesorisnya Keren juga sih emang keren Cuman kalau itu Barang KW Dan gak tamah Lu bakal beli lagi Beli lagi Yang ada lu pertama Buang duit Amat buang waktu Bener Jadi mending lu Sabar Nabung Nabung Karena kalau orang sekalian Karena kalau orang sekalian Jangka waktunya panjang Bener Dan lu punya kepuasan tersendiri Gue rasa Bener Oh iya satu kan Lu masih ini ya Apa ya Kalau orang buat modif biasa ini Dia tuh Punya duit Banyak Jebret langsung modif Lihat kan Oh iya Kalau gue tuh Lebih baik Gue satu persatu Kenapa Jadi Lu tuh terkonsep Buat melakukan modifikasi Oh kayaknya kurang ini nih Gitu Besok deh bulan depan Ini Karena seiring berjalanan waktu Lu tau Apa aja yang kurang Apa aja yang kurang Jadi lebih baik kayak gitu sih Jadi step by step Lu tau tahapannya Nanti ketika lu jadi Hasilnya pasti puas Nanti foto Aerox lu kali ya Iya Ada ntar Foto Aerox yang becek Agak biasa aja sebenernya Cuma itu rasa kepuasan gue sendiri sih Becek 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 Ya kalau Kalau gue sih dari dulu Gue selalu demen motor yang warnanya Dove Lu Dove ya Sama gue juga warnanya Dove kan Karena Banyak orang yang Maksud gue Banyak yang ngomong sih Kok Dove lu bisa begitu Maksudnya Lu demen sih Warna Dove Padahal kan ngerawat Dove Susah Susah Cuma sih kalau gue pribadi Gak susah-susah banget sih Asal lu Gak pernah dipakai motornya Gak pernah dipakai gitu Gimana Jadi ngerawatnya gak susah kan Gak harus dipakai Iya Cuma berdebun juga sih Kena panas kena hujan Iya Gak selalu beli itu motor Jadi tips dari gue Kalau lu mau ngerawat motor Warna Dove Tapi lu gak mau ribet Gak harus dipakai motornya Iya Dalam rumah lu lapin terus Lutur keming B Lu warnanya awet Bener Sang awet lagi Awet banget Orang juga gak ada ngeliat Cuma di dalam rumah lu doang Cuma Cuma mau ngeliat Dan kayaknya Kudung-udut Bentar Gue juga Gak bisa banget kayaknya Kalau mulut gak gerak Iya Tadi ngerak Tangan gitu gak ada Tangan gak gerak-gerak gini Gak gini Gak gini 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 Ini sih lagi ngurang-ngurangin rokok Rokok temen lagi gue perangin Abis Abis Gue minta abis Nah Tadi kan modifikasi udah Ya kan Jadi Ada beberapa tips Kalau lu mau modif Jangan asal-asalan Maksud gue Iya Jadi lu harus tau Inginya lah Manfaatnya apa Lu ganti itu buat apa sih Lu ganti itu buat apa sih Iya Jadi Lu ada Kalau ketika Lu mau ditanya sama orang nih Lu ganti-ganti mulu lu Karena disitu lu bisa ngasih alesan Iya Gue gak cuma sekedar ganti bro Gitu Lu juga disini ada manfaatnya Lu jelasin Lu ganti-ganti mulu lu Lu Sultan Kenapa lu Kenapa lu Lu ngerokok ya Rats Gua ngerokok Gua oleh gak ngerokok kan Pas kenal lu gua ngerokok Iya sih Tapi Rokok itu gak berbahaya Enggak Yang berbahaya kan Karena kan disini Biasanya Rokok dapat Membunuhmu Rokok dapat Menyebabkan kanker Rokok dapat Jadi kalau rokok dapat Lu beli Oh ya bener Lu sumpah Kalau lu ngerti jokesnya dia Lu digabung kemana kita Rokok dapat Menyebabkan kanker Lu gak rokok beli Enggak kanker Lu beli apa-apa Beli Kalau tadi gua dapet dari lu Baru Baru lu kanker Baru lu kanker Gua rokok beli Enggak kanker Enggak lah Ya udah Aman Dan gua yang gua baca-baca sih Ada Ini sorry nih ya Pindah ke rokok ya Katanya Kalau orang yang Merokok Itu Di masa kecilnya Kurang Neneng Tapi gak juga Tama gua Lu kecil Neneng Tapi lu kurang puas Ada rasa kurang puas Neneng Bukan sih Menurut gua Rokok itu karena Lu kurang neneng Katanya kurang neneng Satu faktor Karena lu jomblo Jomblo gak bisa neneng Tapi lu merokok juga Neneng juga Kan diselin Diselin Tolong neneng Nih Ntar neneng lu merokok Sudah Ini konfumensitif Sensornya panjang banget udah Dan kalau Yang lagi Ini korek gua ya Tiap kan Hilang lagi Ini kan sekarang Sekarang ini Lagi viral ini ya Balap lari Nah itu depok banyak Dekat rumah gua Nah itu Menurut lu gimana Maksudnya Ya kan polisi Sampai ngebubarin segala macem Kayak gitu Emang sih Kalau emang keramean Ya buat resah sih Tapi kan Gini loh Kalau menurut gua pribadi ya Kalau Bener Jadi dua sisi Pertama Kalau emang Buat Masalah Kita sekarang gimana ya Emang sih mungkin Salah satu faktor ini Karena lagi Corona gitu ya Kumpul-kumpul Mungkin itu alasan dari pemerintah Untuk larang itu Nah gua mau tau Kalau emang Nanti sesudah PSBB ini Selesai Corona Apakah masih tetap juga di larang Atau gimana Itu kebangetan Iya Karena gini Gua rasa Di Indonesia Jakarta dan sekitarnya Gua tau Kita udah gak ada lapak buat Untuk namanya Olahraga Ya kan Untuk bermain-main Kanan kiri udah gedung Depan belakang udah bangunan segala macem Ya kan Pengen bola aja lah Pengen bola udah gak ada Sekarang Orang yang mau Menyalurkan hobinya Mesti Main putsal Main putsal kan harus ngeluarin uang Ya kan Gak semuanya orang punya uang Untuk main kayak gitu Ya kan Sedangkan lapangan bola udah gak ada Itu dia Jadi intinya Fasilitas yang disediakan sih Kalo menurut gua gak ada Seharusnya itu solusi Saran sih Untuk pemerintah Gua rasa ya Biar Ada balap lari Bukan Balap kuda liat Gak kuda lumil Gak kuda lumil Gak kuda lumil Gak tapi menurut gua Ada salahnya Salahnya itu yang mereka bikin rame Maksudnya Iya Yang cuma meramein gitu Sampai jalan ditutup Atau apa Ya itu kan bisa meresahkan warga Meresahkan Yang menciptakan balap lari itu emang Maksud gua ya Suatu inovasi Dari pada lu balap motor Iya Yang liar gitu Sebah salah lu balap motor Salah Ya kan Resikonya lu balap motor lebih besar Dibandingkan Lu balap lari kan Kayak kalo balap motor kan Liar kan Membahayakan nyawa orang juga gitu Dengan kecepatan tinggi juga Kalo lari kan Gak lari Kaling kesandung Sandung jatuh Mukanya bodoh Sandung jatuh Ada truk lewat Kelindas Mari juga Itu temen kita kan Padil Oh iya Padil Tidak apa-apa Selamat lah lu Sampai begini Sampai begini Sampai begini Matinya hormat Eh matinya 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 Jatuhnya hormat Baru lu jatuh Tak hormat Jatuh ga ada yang terhormat Apalagi lu dengan bisa dibilang Ilegal ya Iya Ilegal 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 Dulu sih emang ada rumor Katanya kan Monasko emang mau dijadiin Suatu Kayak sirkut kecil gitu Buat Balapan legal gitu Balak Rotres lah Rotres Cuma kan Gak diijiniin Jadi ya gitu Liar-liar semua Apalagi sekarang kan banyak Boca-boca Bener-bener bocah-boca Yang bisa dibilang Barbar lah Kalo gua jujur Naik motor gua ga pernah Barbar Ya Allah gua nih Eros lu tau ya Ada VVA nya Kalo udah VVA nya Naiknya gua udah ngebeteran Rp 6.000 Gua ga pernah barbar Paling buru-buru Buru-buru Jadi emang gua lebih Ngejaga motor gua sih Karena gua mikirin Bukan motor gua doang Kalo kebut-kebutan kan Banyak orang lain gitu ya Muri juga men Dia juga ngeliat Jalan maksudnya Ya lu ada Ada timing 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 yang lebih tepat gitu ya Terus juga Lu ada tempat Dimana lu harus ngebut Ngebut Maksudnya kalo emang Lu mau balapan Ya lu sedih sekit lah Iya Jangan di jalan raya Karena jalan raya kan Umum buat semua orang gitu Jadi lu ga bisa Seenaknya lu ngebut Lu ngalangin jalan orang gitu Kalo gua sih Maksudnya ya Gak ngebut-ngebut di jalan Karena itu sama Karena takut Oh ya Satu yang ngerokok ya kan Iya Itu yang gua ngesel lu kadang-kadang Jadi gua punya kejadian Gua negor orang Naik motong Gua jujur gua juga ngerokok gitu ya Cuma gua tau Aturan gitu ya kan Lu ngerokok jangan di jalan Udah ngerokok di jalan Apa namanya Putu ngerokoknya lu buang sebarang Itu kan Percikan apinya gila Masuk mata Waktu itu ada kasus juga Berita siapa gitu Kena abu roko kan Gak bisa melek Karena buta Gua bilang kan serem Kayak gitu ya Kasih ngelukin orang lain Makanya gua siap di jalan Gua seorang lu dua Dengan baik-baik Bang roko nya bisa matiin ga Gitu 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 Matic atau apa lu Apa aja sih Menurut gua ya Apa aja sih Karena gua juga Ya walaupun gak punya CC gede Gua Pernah lah coba buat modifikasi motor gitu Baik Matic ataupun sport Jadi saran lu gimana? Kalo saran gua sih Pribadi gak muluk-muluknya gimana kan ya Gua lebih ke Satu Pertama Yang pasti Kantong lu Iya kan Itu satu Gak kita bohong kantong Kantong lu Jika lu Borong apa ga? Ada zinit apa ga? Dijahit Gak bisa masuk duit Ya pertama kantong Kantong ya Asalnya kan kita bungkinin duit Dan kedua Terus yang itu Lebih ke Fungsinya Manfaatnya Jadi lu gak cuma sekedar modif gitu Jangan sampai lu modif Dengan yang berlebihan Malah Lu malah bikin bosen motor lu Yang ada malah lu gak rawat motor lu Iya bener Jadi ketika lu modif Lu harus punya konsep dulu apa sih yang lo mau buat, apa aja sih yang harus lo ganti, itu saran gue biar kenapa nanti ketika jadi motor itu, lo gak bosen gitu dan itu bisa buat jangka panjang, jadi kalo misalnya lo bosen pasti nanti motor lo gak dirawat, jadi buang-buang duit lo, buang tenaga sama waktu lo sih sehingga kalo soal modif ya untuk kekuasaan kita sendiri ya ya lo modif, suka-suka lo emang, cuman kan ya ada orang yang gak dimana memodifkan kita lo apa sih modif begini, lo apa sih modif begini cuman setelah gue ya, yaudah lo modif apa yang lo modif buat kepuasan diri lo sendiri kan bukan buat lo tunjukin ke orang, nih gue modifin ini nih, gitu kan lebih ke untuk kepuasan diri lo sendiri lah, ya ibaratnya tahiluk lah, mungkin kan anak-anak tahiluk dia sendiri puas gitu, oh gue modif ke ini puas, maka kan pandangan orang pandangan orang beda-beda, lo ngapain sih modif-modif-modif-modif itu jadi, jadi dia benar, satu, intinya paling intinya banget ya itu dari kendirian lo sendiri, mau bangun motor lo kayak gimana itu suka-suka lo, ya suka-suka lo, yaudah dengerin orang ngomong kayak gini, yaudah bodo amat gitu, kalau lo pribadi sih kayak gitu gue juga, jadi udah nanti diri lo puas jadi cuma lo terima masukan aja gitu, makanya ya orang murid kayak gini, yaudah lo seserah lo, ya iya nanti gitu maksudnya jujur gue gak demen-demen tahiluk, tapi lo tapi pernah ngerasain pada zamannya tapi itu gue saranin ya, buat lo yang sekarang nih udah pada masa-masa tua nih ya kan, yang bisa dibilang masih demen-demen tahiluk, coba aduh ya Allah gue bilang, gue saran aja gitu, apalagi dengan ban-ban kecil gitu cuma gue ngeliat kan, nih jadual setengah pada pake pelk kecil gitu ya, yang gue lebih gak suka lagi tuh gayanya, maksudnya eh gila, emang sih oknumnya ya, bukan masalah tahiluknya tapi kebanyakan oknum yang pake owner-nya sih, owner ya iya, owner yang pake yang style tahiluk tuh kebanyakan kayak anjing gitu gila, eh jadi merasa so, gimana sih jamnya gitu, anjing udah gitu, yaudah lo naik motor gak pake helm gitu iya itu dia lo naik motor gak pake helm bahan lo udah cacing bahan lo cacing, lo filtering kanan-kiri kanan-kiri, lo speeding muset, lo nginjek rikil kecil di depan iya, dan lo gaya-gaya berkendara, lo tuh ah gila, kayak ketahibat anjing ini dalam akibat ini, dalam akibat kesel banget ya sering banget, asli gue nemuin kalo beserta itu anak-anak saya lo, ah apaan sih anjir, masih bocak lagi kan iya, gue bilang, ya Allah gue bilang, ini kasihan banget orang tuanya nah itu dia orang tuanya kasihan banget, gue mikir gitu lu jangan-jangan banyak gaya maksudnya kalo selagi lo masih hidup sama orang tua yaudahlah, ganteng-ganteng aja kalo emang sekiranya gak bisa, gak usah lo pasain, men lu buat murip ini, udah sekiranya aja dulu baru gue ngangkat kayu lo ke dulu iya, gue jatuhin lagi, gue suka gitu loh orangnya yaudahlah, kan dijatuhin lagi ya kan terus, apa lagi yang? lu apa lagi ya? ada yang mau ini lagi? kalo saran gue sih itu, terus udah gitu ke dua ini aja sih, jangan barbar lah kalo menurut gue kalo naik motor karena gue juga sendiri ya motor gue emang kayak ganteng gue gak main mesin, main CPT gue gak main kayak gitu gue cuma main loop aja udah biar enak gue ngeliatnya sendiri bukan buat orang lain, tapi buat gue sendiri tapi kalo emang orang lain nganggap itu keren, ya alhamdulillah itu poin plus sih buat gue itu kebanggaan iya kebanggaan, oh punya gue dilihat sama orang nih parwa suka yaudah jadi makin semanget lah gitu jangan barbar lah yaudah yang bener-bener aja jalan yang bener aja lah kalo jalan umum yang punya nyawa bukan dulu doang kasian, beneran dah terus yang ngerompok sumpah demi apapun gue udah kesel banget sama orang ngerompok di jalan gak bohong dah, gue naik motor ngerompok-ngerompok ngerompok-ngerompok jalan itu apunya bahaya banget men beneran dah, gak bohong itu terlibat kalo emang kena mata asli gue bukannya takut apa gimana gue ngerompok secara persuasi yaudah gue, bang, jangan ngerompok bang udah gue kan ngerompok gitu doang matiin roko lu padahal gue matiin bilang lagi ya gitu aja sih kalo ngeri gue sih ya gue juga kan, eh sini sharing aja iya sharing aja ya bukannya kita so tau atau yang lebih kayak gimana ya kayaknya lu ya kan teman saran aja pengalaman intinya orang Indonesia gue rasa kan ya kalo lu belum kena dia tuh gak bakal kapok lu ngomong kayak gitu, gue gak pernah bang ternyata pas lu kejadian lu baru anjing iya kan bang bang gak tau lu ini ada orang ngeri gue eh ada dia yang mau mati orang lu yang mati apa? eh ada dia yang mati bang tuh gak kena abu rokok rasa itu anjing lu rasanya seperti anda menjadi iron man aduh oke deh sampai sini aja untuk panten ngopsannya ngobrol santuy thank you buat sirat yang udah datang kali ini kita di sopa aja iya sopa apa kan? sopa ambles jadi ya karena PSBB begini kan gak bisa keluar lah jadi ya di rumah aja jadi itu aja untuk konten kali ini di ngopsan thank you buat sirat dan saran-sarannya terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa like subscribe bootbuster no moto club like video ini maksud gue tadi like, komen, share, dan subscribe bootbuster agak bingung kan tulisannya M-O-O-O-D ada ada disini disini apa disini Rob? di bawah aja nih di bawah di bawah aja di atas oke thank you buat semuanya see ya bye bye